Halo permisah, kembali lagi bersama saya Chef Arnold Purnomo di kuliner Ramadan bersama Frisian Flag. Hari ini saya akan membagikan resep yaitu adalah puding krim dengan mangga. Bahan utamanya yaitu adalah susu kental manis Frisian Flag Gold. Setelah itu susu cair, krim, agar-agar, biji vanila atau vanilla extract, dan juga buah mangga segar. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama, agar rasanya lebih creamy, kita tambahkan susu kental manis Frisian Flag Gold. Kita tuangkan susu kental manis Frisian Flag Gold di panci. Setelah itu susu cair, krim, biji vanila, Ataupun bisa menggunakan vanilla extract. Setelah dua, secara perlahan-lahan. Dan kita tarik biji vanilanya. Dan kulitnya juga. Setelah itu, didihkan adonan di panci sampai mendidih. Hidangan ini bisa dibuat sehari atau dua hari sebelumnya dan bisa disajikan di saat buka puasa bersama-sama. Setelah adonan mulai mendidih, tambahkan agar-agar. Tips untuk memasak agar-agar, kita harus membawa adonan sampai mendidih, sampai agar-agar larut. Baik, setelah adonan mendidih, kita taruh di datangan. Kita tuang perlahan-lahan. Setelah itu, kita taruh di kulkas sampai menjadi puding. Dan pemisah ini adalah puding krim yang tadi saya sudah taruh di kulkas dan sudah menjadi puding. Setelah itu, saya keluarkan. Dan ini hasilnya yang sudah set menjadi puding di piring. Kita akan tambahkan buah mangga yang segar. Boleh juga pakai mangga yang mungkin sedikit mudah, tidak terlalu manis. Supaya ada rasa manis dari susu kental manis, setelah itu ada rasa asam dan juga tekstur mangga. Kiris, kecil-kecil. Terlalu di atas, puding. Perpaduan antara mangga, krim, dan juga susu kental manis, Frisian Fleck Gold. Nah, puding krim dengan mangga sudah siap disajikan. Frisian Fleck, penolong ibu di saat Ramadan. Selamat mencoba. Frisian Fleck, penolong ibu saat Ramadan.